Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, selanjutnya sekali saya Nana Salasadullah Dapat menemani sahabat semuanya Dan sekarang Nana berada di tempat yang mungkin cukup berbeda ya dibanding sebelumnya Karena apa? Karena sekarang Nana berada di salah satu acara bersama Bang BJB mengenai UMKM Nah tepatnya di hotel Pantai Indah Pangandaran Nah sekarang Nana berada bersama dengan salah satu para usaha Nah yaitu dengan Bapak Anju Tapi Bapak Anju ini kocak loh Bukan kocak ya mungkin unik Karena namanya dikasih nama ya Pak ya Sama rekan-rekannya dengan panggilan apa Pak? Rineka Palwa Nah Rineka Palwa ini apa ya artinya Pak? Rineka itu pembuat atau mereka Palwa itu kayu Jadi lebih tepatnya Panju ini adalah seorang pengusaha dalam bidang kesenian Nah penasaran ya keseniannya apa aja nih? Nah langsung sama Panju Seniannya apa aja nih Pak produknya? Satu saya membuat wayang golek Kedua saya langsung dengan mendalangnya Tiga saya meningkat mematung kayu Mematung tembok Lalu membuat merangka keris Golok Dan aksesoris yang lain-lain Kulit lagi saya Jadi Bapak itu memang membuat semua alat-alat kesenian ya Pak ya? Nah yang bahan dasarnya itu adalah kayu Kayu Dan juga kulit ya Pak ya? Kulit Jadi mungkin kayak kendang ya Pak ya? Kendang itu diproduksi sama saya Terus kayak mungkin Meble Meble Terus kayak calung degung kayak gitu ya Pak ya? Ya gitu Nah jadi mungkin lebih tepatnya Panju ini adalah pengusaha keseniannya dalam bidang perkayuan ya Pak ya? Nah Bapak ini udah berapa lama nih Pak? Saya mulai menggeluti perkara usaha jadi pengrajin saya dari tahun 78 Tahun 78? Wow ternyata lebih lama ya? Lama Tahun 78 sampai sekarang 2016 Bapak masih tetap bertahan? Ya bertahan aja Soalnya gimana ya? Saya kan ekonomi saya sumbernya dari sana Saya tidak mengharap tani Walaupun di KTP saya itu diasumsikan saya orang tani Tapi saya kerjanya di seni Jadi meskipun Bapak tetap bertani Tapi Bapak juga mempunyai usaha Pokoknya itu di seninya ya Pak ya? Jadi mungkin kalau bertani itu adalah sampingannya? Sampingan yang kadang-kadang saya itu Tidak sama sekali menggarap tani Oh tidak? Tidak Karena saya tidak punya sawah, tidak punya kebun Kebun saya itu cuma ya itu produk Kesenian dan kerajinan Jadi Bapak benar-benar menggeluti secara full Di bidang kesenian tersebut ya Pak ya? Ya berikut anak saya yang dua Wow ternyata Bapak menurunkan Saya sudah menurunkan Ya sudah Menurunkan Menurunkan Keahlian Bapak ya itu mengetahui Ya itu ilmunya mengenai seni Jadi Bapak mengaplikasikannya ya Ilmu seni tersebut dalam bentuk membuat suatu alatnya Tapi tidak cuma sekedar Bapak tahu cara membuat alatnya Tapi Bapak juga tahu secara ilmu dan teoritisnya ya Pak ya Dan Bapak juga mengaplikasikannya menjadi guru di salah satu sekolah Sekolah Nah Bapak untuk tahu dong sahabat di rumah juga berapa harganya nih kalau produk Bapak Kalau jenis wayang golek itu siap pakai itu saya jual 700 ribu Kalau Kalau misalnya alat-alat seninya Alat-alat seninya kalau saya itu besinya kalau gamelan itu belinya dari Solo tapi kalau ancaknya itu bervari Ada yang kreatif ada yang satu set itu 20 juta ada yang 55 juta bahkan dari Bandung pesennya kesini saya Itu dalam api budaya itu Jadi mungkin ya oh karena Pak udah terkenal nih dengan hasil karya ciptanya Jadi Bapak tuh udah mendapatkan beberapa supplier dari banyak ya Pak ya Udah mendapatkan beberapa order pesanan tuh enggak cuma kota aja Karena Bapak juga udah lama kan dari tahun 76 Sabah kan Nesantara juga mungkin ya Pak ya Se-Indonesia Bapak udah pemasalahnya kemana nih paling jauh Paling jauh itu kalau saya bilang masalah barang saya habis dijual saya juga punya koleksi habis dijual Karena dibeli sama orang-orang barat gitu Terutama orang Belanda Swedia yang banyak belanja saya Jadi kalau buat promosi saya sudah tidak aneh lagi Karena barang saya itu habis dijual Nah sahabat seru banget ya ngobrol-ngobrol barang sama Pak Enju Itu ternyata buat para sahabat nih yang pengen atau mungkin buat para sahabat yang ingin mesen Dimana Pak alamatnya Saya alamatnya di Desa Bojong Kampung Sukamanah RW 5 dan RW RT 5 Kalau kontaknya dimana Pak Kontak Bapak Bekerja Iya Saya itu di Kampung Sukamanah ya di RT 5 Dan nomor telponnya mungkin Pak Saya tidak tidak punya HP Dari dari dulu Terlalu banyak yang nilpon saya pusing Saya orang seniman ingin bebas sekali Jadi Wah ini keren sekali Saya orang luar biasa Ini keren sekali nih Pak Enju Jadi buat para sahabat yang pengen Koleksi hasil karya Pak Enju Jangan lewat telepon atau lewat media sosial Karena Pak Enju pusing katanya untuk ngangkat teleponnya Kalau mau ya lewat Youtube aja sama itu Sekarang banyak saya sudah dishooting sama Daya TV sama Youtube Jadi buat sahabat yang pengen tau nih koleksinya Langsung aja datangin kalimat yang tadi disebutin sama Pak Enju Wah sahabat seru banget kita ngumpul-ngumpul bareng sama Pak Enju Ya mengenai keseninya Dan buat para sahabat yang semang di bagian seni Boleh nih mungkin jadi alternatif Kemudian harinya Sebagai salah satu bisnisnya Dan saya Nana Salasambil bersama Pak Enju Mohon peminjur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb